Pemirsa para pedagang Tanah Abang kini kembali berdagang di badan jalan ini terpaksa dilakukan karena menurut pedagang berjualan di Blok G tidak membuahkan keuntungan seperti yang mereka harapkan. Beginilah kepadatan lalu lintas yang terjadi di sekitar pasar Blok G Tanah Abang Jakarta Pusat Sabtu sore. Macet kembali terjadi karena para PKL kembali nekat turun ke jalan menggelar dagangan mereka. Macet juga diperparah oleh perilaku para sopir angkot yang berhenti sembarangan. Para pedagang kaki lima ini sadar telah melanggar aturan, namun mereka tidak gentar walau ada sejumlah petugas Satpol PP berjaga di sana. Akibatnya, pemandangan ini seolah mengulang kebiasaan 6 bulan silam saat Pemprov DKI belum menertibkan para pedagang dari badan jalan di kawasan Tanah Abang. Kebanyakan yang nekat begitu, pada turun lagi. Semua sudah biasa, di kaki lima sudah biasa, ada ngatih juga. Pemprov DKI sebelumnya dianggap berhasil memindahkan pedagang kaki lima ke pertokohan di dalam pasar Blok G Tanah Abang. Namun selama relokasi berlangsung, para pedagang mengeluh sepi pembeli. Belum lagi alasan minim fasilitas seperti tidak tersedianya lift barang atau tangga berjalan, sehingga menyulitkan orang untuk menjangkau lapak mereka. Dari Jakarta, Muhammad Rifqi, Metro TV Terima kasih telah menonton Terima kasih.